Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabatku semua dimanapun anda berada semoga kita selalu dalam keadaan sehat ayam tentrem dan lancar rejekinya amin baik pada kesempatan hari ini saya memvideokan test drive Civic LX tahun 89 bagaimana kondisinya bagaimana nyaman atau tidak saksikan terus sampai selesai ada yang tahu jalan ini ini adalah jalan Sentolo Mundilan ya lor ini berada di Kecamatan Mainbulan pemandangannya istimewa baik untuk setelurku semua yang pengen membeli Civic LX atau Grand Civic ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait tips-tipsnya agar tidak kecewa jadi langkah pertama adalah mengecek bodi secara keseluruhan karena apa biasanya ragat bodi itu lebih mahal dibandingkan ragat mesin seperti misalnya bodi ada yang kropos kemudian tambal sulam kemudian cek ceknya meruntus runtus itu bahasa Indonesia nya ada gelembung-gelembung kecil itu atau catnya pecah-pecah dempolnya nah itu itu harganya walaupun cuman kecil itu nanti biaya perbaikannya bisa di atas Rp100.000 setelah itu kita cek mesin kita nyalakan stasionernya gimana bincang cek mesin itu nanti setelah mesin agak panas kita buka tutup polinya ada keluar asap putih enggak kalau keluar asap putih itu indikasi naik mesinnya ngobos atau sudah waktunya ganti range shaker setelah itu kita cocokkan nomor rangka dan nomor mesin itu harus sesuai dengan yang tertera di stnk dan bpkb kalau nanti waktu ngecek ada satu nomor saja yang tidak cocok antara nomor rangka nomor mesin stnk dan bpkb itu lebih baik tidak usah dibeli enggak apa-apa kalau memang sudah tenajur suka dan tetap membeli mobil itu enggak apa-apa tapi kita harus meluangkan waktu tenaga dan biaya untuk mengurus itu di samsat atau di polres setelah itu kita coba jalan ya kan kita coba jalan kaki-kakinya seperti apa karena kalau LX itu terkenal dengan suspensinya yang lembut seperti Civic Border atau Grand Civic kemudian ada suara aneh enggak dari kaki-kakinya kemudian kalau kita posisi pelan kita relok entah ke kanan atau ke kiri dari kaki-kaki depan ada suara klotek-klotek itu biasanya CV Join atau Bold Join nya minta service atau lebih baik diganti aja karena apa kalau sudah terlanjur fatal harga sparepart Honda itu lebih mahal dibandingkan sparepart punya Toyota jadi Honda itu sama seperti sparepart Suzuki ya memang sparepart nya melimpah tapi harganya lebih mahal dibandingkan punya Toyota ini bukan promosi tapi pengalaman yang berbicara itu ya lor LX itu keluar hanya 2 tahun yaitu pada tahun 88 dan 89 karena mulai tahun 90 itu namanya ganti yaitu Grand Civic walaupun spesifikasi fitur dan mesinnya sama seperti LX perbedaannya hanya terletak pada lampu depan untuk Grand Civic itu lebih panjang dan lebih sipit kemudian lampu belakangnya full kalau LX hanya samping kanan kiri dan lampu depannya lebih ganteng menurut saya itu ya untuk mesin mesin sama seperti Civic Bonder tahun 86 87 dimana Civic Bonder pada tahun itu CC-nya sudah sama 1512 valve sama seperti Helix dan Grand Civic untuk penyamanan memang istimewa dengan tahun dikategorikan mobil tua karena mobil ini usianya lebih dari 30 tahun tapi kenyamanan tidak kalah sama Xenia Avanza R3 lebih nyaman ini loh ini pengalaman yang berbicara dari kaki-kaki kemudian dari tarian nyaman kenyamanan yang setara dengan ya dengan Zenio kemudian dengan Corolla grid dan perawatannya lebih mudah karena apa karena ini masih menggunakan karburator jadi mobil tua itu saya ditarik suruh pilih antara yang injeksi sama yang karbu saya pilih yang karbu banyak orang awam berkata kalau yang injeksi lebih irit itu hanya mitos semua tergantung perawatan karbu itu lebih irit lebih bandel tarian lebih galak untuk kurang mobil tua injeksinya mobil tua itu kalau econya sudah kena atau injektornya sudah dikalibrasi itu performanya jelek kemudian lewelan kadang di jalan tersendat-sendat sendiri beda dengan karbu yang mudah di setel dan ecu mobil tua itu kalau sampai kena econya ganti injektornya mahal dan juga langkah tapi kalau karbu perawatan biayanya enggak mahal paling sekitar 70-100 ribu carbu karena tiap bengkel punya tarif beda-beda kalau rekomendasi harga segitu lho ini kita sudah sampai bangjo kenteng arti lho mahmud kenteng lho lho oke berarti kita ambil kanan arah gudean ini tadi habis dari pom menang bulan lho kita menyambangi rekan kita waktu kuliah dulu 2 tahun lebih enggak ketemu ini mumpung masih suasana lebaran kita bertemu ya segar ngobrol ringan lah temuk kangen karena dia masih bekerja yang penting sudah ketemu kita balik kanan kita sekarang mau nyari minyayam untuk LX seperti ini lho semua indikator mudah dibaca mulai dari RPM kemudian indikator suhu atau temperatur kemudian jarum bensin kemudian sebelah kanan sepedo kecepatan mobil ini 1500cc 5 percepatan ya tersedia metik dan manual mobil ini fiturnya sudah lengkap mulai dari power steering power window AC audio electric mirror sudah sama seperti fiturnya vanza tipe G atau senia tipe R dengan harga 30an juta kita sudah mendapatkan sedan dan yang nyaman irik bandel TNF oke lebih baik saya akhiri video ini salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Jakarta dari nyaman kekotes hari ini di paringi matur mur ditimpani matur dalam yang lewat dere langsung yang lewat yun bangabun oke lor kita sudah melewati jembatan ngapa lebih baik saya akhiri video ini tetap sehat tetap semangat tetap hidup naib hidup ayo kerja assalamualaikum selamat selamat